Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Biasiswa Bertemu lagi dengan Biasiswa Indo Kali ini kita akan membahas tentang Biasiswa Unggulan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Info resmi mengenai Biasiswa Unggulan dapat dilihat di website resmi puslabdik.kemdikbud.go.id Sebelum kita membahas inti dari video kali ini buat yang belum subscribe silahkan di subscribe ya channel youtube Biasiswa Indo dan jangan lupa loncengnya di all oke bagi yang punya instagram silahkan di follow instagram Biasiswa Indo yang punya telegram silahkan join ke channel resmi Biasiswa Indo di telegram yang punya twitter silahkan di follow twitter Biasiswa Indo sekarang kita akan membahas Biasiswa Unggulan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi website resminya adalah puslabdik.kemdikbud.go.id setelah membuka website kita akan disuguhkan dengan dialog box seperti ini nah untuk mendaftar ke Biasiswa Unggulan tinggal klik daftar disini ya nah ini alamat untuk mendaftar Biasiswa Unggulan Biasiswa Unggulan.kemdikbud.go.id baik ini adalah sistem pendaftaran dan pelaporan Biasiswa Unggulan jadi sebelum mendaftar kita harus buat akun sebelum sampai ke situ kita lihat dulu persyaratan Biasiswa Unggulan berdasarkan halaman ini ada tiga jenis yang bisa kita lihat yang termasuk dalam kategori Biasiswa Unggulan yang pertama Biasiswa Masyarakat Berprestasi oke yang kedua Biasiswa Pegawai Kemdikbud oke yang ketiga Biasiswa Penyandang Disabilitas untuk yang pertama mari kita bahas Biasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi Biasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi merupakan Biasiswa untuk jenjang S1 S2 dan S3 yang perlu diperhatikan disini adalah Biasiswa ini untuk perguruan tinggi dalam negeri baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta Biasiswa Unggulan ini dapat diikuti oleh calon mahasiswa yang sudah memiliki surat diterima di perguruan tinggi atau mahasiswa yang sudah melakukan perkuliahan maksimal semester 2 pada saat mendaftar jadi mahasiswa angkatan 2020 boleh mendaftar angkatan 2020 dan angkatan 2021 tahun ini oke syarat selanjutnya diberikan kepada masyarakat yang berprestasi tingkat internasional dan atau nasional yang kedua berkontribusi pada daya saing bangsa di segala bidang oke selanjutnya yang perlu di perhatikan disini adalah perguruan tinggi dalam negeri yang telah terakreditasi B nah jadi minimal akreditasi perguruan tinggi dalam negeri tersebut adalah B baik negeri maupun swasta memiliki sertifikat diutamakan diutamakan memiliki sertifikat akademik atau non-akademik internasional dan atau nasional selanjutnya mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain nah ini perlu diperhatikan ya tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain itu tadi persyaratan umum sekarang persyaratan khusus untuk S1 program sarjana untuk persyaratan ini bisa dibaca disini yang perlu diperhatikan yaitu harus menulis membuat karya tulis berupa esai atau karangan menggunakan bahasa Indonesia nah ini judul esainya ini persyaratan esainya oke ini esai khusus untuk program sarjana disini ada batas umur disini ada batas umur untuk yang sedang menempuh perkuliahan nilai IPK minimal 3,25 nah ini yang perlu di perhatikan oke untuk jenjang S1 sedangkan magister atau jenjang S2 silahkan dibaca ini ada syarat umur nah ini ada nomor 2 itu surat keterangan lulus atau surat tanda diterima nomor 3 ada syarat IPK IPK I1 minimal 3,25 terus nomor 4 ada syarat TOEFL nah ini syarat TOEFL atau IELTS oke nomor 5 membuat proposal serencana study nomor 6 juga membuat karya tulis atau SI menggunakan bahasa Indonesia nah ini dia selanjutnya untuk program S3 beasiswa unggulan masyarakat berprestasi masyarakat berprestasi disini juga ada syarat umur silahkan dibaca disini syarat IPK disini syarat TOEFL ada proposal ada SI nah itu ya S1 S2 S3 nah ini untuk kelengkapan berkas silahkan dispersiapkan kelengkapan berkas KTP KTM ini untuk ongoing ini untuk surat tanda diterima di perguruan tinggi atau untuk yang sudah menempuh 2 semester sekarang berarti semester 3 bisa diganti dengan surat tanda aktif kuliah ini khusus ongoing ijazah dan transcript terakhir sertifikat TOEFL atau IELTS pilih salah satu nah ini untuk SI nya silahkan dibaca aja ya lengkap disitu untuk selanjutnya beasiswa unggulan untuk pegawai kementerian yaitu beasiswa untuk PNS di kementerian pendidikan untuk melanjutkan magister S2 atau S3 di dalam atau di luar negeri melalui mekanisme tugas belajar sedangkan untuk guru gak bisa daftar melalui beasiswa jalur ini tetapi ke yang atas beasiswa unggulan masyarakat berprestasi guru ya ini ada dua yaitu untuk program S2 dan doktoral S3 silahkan dibaca kelengkapan berkas untuk selanjutnya beasiswa unggulan untuk penyandang disabilitas beasiswa dalam negeri untuk jenjang sarjana magister dan doktoral S1 S2 S3 disini ada empat jenisnya fisik intelektual mental sensorik syaratnya masih sama berprestasi di bidang akademik dan atau non-akademik berkontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang selanjutnya ini persyaratan umum silahkan dibaca aja disini ada yang aneh di website ini beasiswa unggulan untuk sarjana magister dan doktoral namun di persyaratan khusus cuma ada magister dan doktoral jadi persyaratan khusus untuk sarjananya gak ada disini di website ini jadi kalau ada yang tahu silahkan komen aja di bawah jadi untuk syarat untuk magister ada syarat usia ada syarat surat keterangan lulus ada syarat karya tulis SI nanti ada di bawah untuk doktoral atau S3 ada syarat usia syarat surat keterima syarat SI nah selanjutnya ini kelengkapan berkas nah disini ada SI syarat SI syarat syarat lainnya baik selanjutnya kita lihat di ini nah disini dijelaskan apa yang membedakan antara mahasiswa baru dan mahasiswa ongoing mahasiswa baru yaitu mahasiswa yang baru memulai perkuliahan di semester 1 yaitu mahasiswa angkatan 2021 sedangkan mahasiswa ongoing adalah yang memulai perkuliahan semester 3 maksimal semester 3 semua jenjang atau masuk perkuliahan pada 2020 berarti angkatan 2020 selanjutnya apakah bisa skripsi tesis atau disertasi jawabannya tidak bisa oke sudah jelas ya disini sudah dijelaskan tadi beasiswa pegawai kemdikbud ristek apakah termasuk guru tidak jadi guru mendaftar di beasiswa masyarakat berprestasi yang beasiswa pegawai ini khusus PNS di lingkungan kementerian dan lembaga penjamin mutu pendidikan daerah yang boleh mendaftar melalui jalur beasiswa pegawai kemdikbud selanjutnya ini adalah surat dinyatakan lulus di perguruan tinggi tanpa syarat tambahan oke kalau lulus bersyarat apakah bisa tidak bisa disini yang perlu digarisbawahi program studi minimal akreditasi B minimal jadi A dan B bisa terus yang jadi sorotan juga apakah bisa memilih tujuan luar negeri untuk program beasiswa unggulan masyarakat berprestasi mengutamakan program pembelajaran dalam negeri jadi untuk yang masyarakat berprestasi diutamakan yang dalam negeri yang luar negeri tadi yang pegawai kemdikbud sini mengenai sertifikat TOEFL atau IELTS tidak bisa harus menggunakan sertifikat TOEFL dan IELTS contohnya ada di bawah contohnya ada di sini ini untuk TOEFL TOEFL ini TOEFL juga ini TOEFL juga ini TOEFL nah ini contoh IELTS oke silahkan dibaca aja pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ini halaman utama untuk pendaftaran beasiswa unggulan 2021 disini kalau kita mau login jadi buat yang belum punya akun daftar dulu nah disini oke nah disini daftar dulu nah apa yang diperlukan yang diperlukan adalah NIC NIC ini nomor KTP ya nomor yang belum punya KTP NIC bisa dilihat di kartu keluarga alamat email dan password password disini maksudnya password untuk masuk ke sistem Kemendikbutristek ini untuk pendaftaran beasiswa unggulan bukan password email ya jadi buatlah beda jangan disamakan dengan password email ini setelah daftar baru bisa login dengan email dan password yang tadi dibuat baiklah demikian penjelasan mengenai beasiswa keunggulan Kemendikbutristek tahun 2021 jika ada yang masih belum jelas silahkan komen di bawah nanti kalau misalnya admin bisa jawab admin akan bantu jawab oke jangan lupa like dan share video ini semoga ada yang terbantu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh